Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Kalau berbicara Afrika, terutama di sungainya Pasti kita akan langsung terpikirkan ikan-ikan yang garang dan mengerikan di sungai tersebut Termasuk sungai Zambesi yang ada di Afrika ini Sungai Zambesi ini adalah salah satu sungai yang ada di Afrika Dimana ia mengalir sepanjang 2.574 km Hebatnya, itu menjadikan sungai Zambesi sebagai sungai terpanjang keempat di dunia Kira-kira dengan sungai Zambesi yang mengalir sepanjang itu, ada ikan apa aja sih? Kamu penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini Jika sudah, silakan tonton video ini sampai habis ya Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan Afrika Tigerfish Ikan ini punya tubuh yang cukup mengerikan Bayangkan saja, ikan dengan nama Latin Hydrocinus Vittatus ini tampangnya seperti harimau Dengan gigi-gigi tajamnya Selain itu, ada juga kilauan perak di samping tubuhnya Tidak berhenti sampai di situ, bagian ekornya punya berwarna merah Menambah kesan eksotis pada ikan ini Soal ukuran tubuh, ikan Afrika Tigerfish bisa tumbuh sampai 105 cm Di sungai Zambesi, ia mau memakan mulai dari ikan kecil, Insekta, Molusca, Krustacea, bahkan sampai dengan burung Kemudian pada urutan kedua, ada yang namanya ikan Fundu Ikan ini punya nama Latin, Heterobrancus longifilis Kalau dilihat dari segi fisik, tentu ia tidak beda jauh dengan ikan nele yang biasa kita jumpai Bentuknya memanjang, dengan sirip agak melebar vertikal Warnanya pun juga terbilang biasa saja Hanya hitam ke abu-abuan pada sisi atas dan putih pada sisi bawah Sama seperti jenis ikan lele pada umumnya Ia termasuk predator yang cukup oportunis Ia bakal melahap makanan apapun seperti ikan kecil, Krustacea, cacing, dan lainnya Soal ukuran tubuh, ikan Fundu ini dapat mencapai panjang 1,5 meter Kalau dipikir-pikir, ternyata gede juga ya Selanjutnya, pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan Yellow Belly Brim Ada panggilan unik lainnya yang disematkan ikan ini, yaitu Nembue Ikan yang punya nama latin, Ceranocromis robustus-robustus ini Memang sejak pandangan pertama sudah mencolok dan menarik perhatian kita Bagaimana tidak, ikan Yellow Belly Brim punya tubuh kekuningan dengan gradasi biru di bagian atasnya Jadi kalau dilihat sih, sekilas warna ikan ini mirip ikan Peacock Bus Soal ukuran tubuh, ikan Yellow Belly Brim bisa tubuh mencapai panjang 56 cm Dengan ukuran tersebut, ia bisa memangsa ikan Cyprinid yang kecil-kecil Meskipun kadang juga diselingi makanan tanaman air Lalu pada urutan keempat, ada yang namanya ikan Red Breasted Brim Ia punya nama latin, Tilapia Rendali Nah, fisik dari ikan ini sangat sesuai dengan nama yang disematkan Terdapat warna merah-merah di bagian tubuhnya Sedangkan bagian atas cenderung berwarna abu-abu kehijauan gelap dengan belang-belang hitam Soal ukuran tubuh, ia dapat tumbuh mencapai panjang 45 cm Ini adalah ukuran yang normal untuk sejenis Tilapia Dengan ukuran tersebut, ia biasa memakan tanaman segar Contohnya seperti rumput Kikuyu, Dacuit, Falisneria, dan lainnya Jadi kalau boleh disimpulkan, ia termasuk ikan yang cenderung herbivora Berikutnya pada urutan kelima, ada yang namanya ikan Squaker Ikan ini berada di famili Mojokidai Sebenarnya kalau menyebutkan Squaker ini, kamu kurang familiar Tapi kalau kita menyebutkan dengan ikan Sinodontis Kamu akan langsung tahu dan mengenalnya Ia punya kumis yang lumayan dan siripnya begitu tinggi dan gagah Warnanya pun cukup menarik Ia punya warna abu-abu tua disertai dengan totol-totol hitam Hal tersebutlah yang jadi daya tarik ikan Sinodontis ini Oh iya, ikan Sinodontis ini termasuk ikan Omnivora Yang memakan larva serangga, alga, dan sumber makanan lain yang didapatkan di sungai Zambezi ini Kemudian pada urutan ke-6, ada yang namanya ikan Cavue Pike Ikan ini punya nama latin Hepceteus odoe Sekilas memang, ia punya tampang yang sangat mengerikan Apalagi dengan rahangnya yang kelihatan sangat mantap untuk mencaplok mangsa Selain itu juga, warna tubuhnya yang perak agak menyala Juga jadi kesan keren tersendiri Dimana pada bagian bawah agak terang Sedangkan pada bagian atas agak gelap Oh iya, ikan Cavue Pike ini termasuk ikan Piscespora Dimana ia suka sekali memakan ikan lainnya yang lebih kecil Mereka biasanya menyergap mangsa dengan bersembunyi di vegetasi lebat Dan tiba-tiba menerjang untuk menangkap mangsa Wah, ngeri juga ya Selanjutnya pada urutan ke-7, ada yang namanya ikan Electric Catfish Ikan ini punya nama latin Malapteuritus electricus Dalam bahasa Indonesia, ikan Electric Catfish bisa diartikan sebagai lele listrik Sesuai namanya, ikan ini dapat mengaliri listrik dari tubuhnya Biasanya ia gunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar sampai berburu mangsa di sungai Zambezi Meski tubuhnya lucu karena berbentuk batang dan membulat Namun ikan ini ternyata bisa tumbuh mencapai panjang 1,2 meter dengan berat 20 kilogram Cukup besar bila dibandingkan ikan lele secara umum Ikan Electric Catfish biasanya suka sekali memakan ikan kecil, invertebrata, telur, sampai detritus Mereka berburu makanan tersebut di habitat aslinya yang meliputi Afrikan Tropis dan sungai Zambezi Lalu pada urutan ke-8 ada yang namanya ikan Afrikan Moutlet Eel Ia termasuk salah satu jenis dari belut Ikan Afrikan Moutlet Eel memang punya keperawakan yang cukup unik Ikan dengan nama latin Anguilla bengalesis ini punya tubuh berwarna kuning dengan gradasi krem di bawahnya Namun di sekejur tubuhnya ini terdapat semacam bintik-bintik hitam Ia bisa tumbuh mencapai panjang 2 meter Sangat gila untuk ukuran gelut Dengan tubuhnya tersebut ia mampu memangsa udang, kepiting, ikan bertulang, dan katak Memang wajar sih karena ukurannya besar Otomatis menu makanannya lebih banyak dan bervariasi Terakhir pada urutan ke-9 ada yang namanya ikan Barbel Ikan ini punya nama latin Barbus Barbus Kalau kamu pertama kali melihat ikan ini pasti akan langsung terpikir yang namanya ikan mas Memang sebenarnya tidak jauh berbeda sih Dimana tubuhnya berwarna coklat keabu-abuan dengan bagian bawahnya yang berwarna putih Tubuhnya ini agak memanjang dan bisa tumbuh sampai 70 cm Meskipun itu ia cukup berat loh kalau diangkat oleh satu orang Itu karena mungkin tubuhnya yang lumayan gemuk Hal tersebut wajar mengingat makanan ikan Barbel adalah Larva serangga, molusca, krustacea, dan lainnya Gokil juga ya ternyata ikan Barbel ini Nah itulah 9 ikan yang ada di sungai Zambezi Afrika Wow ternyata ikan-ikan di sana cukup gila juga ya Gimana menurut kamu? Oh iya kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke Nakama Squad sampai jumpa di video-video Nakama Aquatik selanjutnya ya Daaah